Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabid nasda'in Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bukan untung, jadi luar gimana Biasa-biasa aja Jadi anda jangan menghutuskan juga Seolah, gak mau ke SKDA itu Biasa-biasa aja Kalau anda muslim Salah satu yang bisa ini, anda adalah apa Itu hanya-hanya-hanya ini-anya Hanya jalannya Itu apa juga Al-Quran Jadi karena Al-Quran sebagai penduduk hatiku Menghilang kegunaanku, baca Al-Quran Saya istiqomahim Baca ya selembar dua lembar Oke, balik lagi Sekarang saya akan bahas tentang Pesan bunda ya, seperti yang dialami oleh sahabat saya Dan anda juga punya yang mengalami Perasaan ini bukan hanya anda yang mengalami Saya juga mengalami Lihat anda saya happy-happy aja, bukan saya berarti gini Enggak, saya mengalami Tapi saya ketika kena kegunaan Gelisah, segala macam-macam Itu saya tetap harus bisa tidur Tidurnya ya Jangan 9.10 itu Saya itu jam 10 tidur langsung Saya gak mau mikir banyak Terus kayak perasaannya gak enak Ada satu perasaan namanya Yaitu perasaan dimana Ini itu perasaan dimana kita merasa Upaya kita Tidak sesuai kenyataan Harapan tidak sesuai kenyataan Kita ditekan orang Di nikah orang Sehingga kita sulit sekali menerima kenyataan Terus apa yang kita lakukan Kita takut dengan Kita kecewa dengan apa yang kita alami Ngalami, saya ngalami Kapan kemarin Saya kecewa, saya diam Cuma sebentar aja kecewanya Kenapa? Pada saat kita kecewa Itu kadang-kadang kita Malas untuk ke masjid Saya malas Saya lawan Malas kita ke masjid Terus apa yang kita lakukan Saya doa sama Allah Perbanyak cikirnya Hasbunallah Wadimal wakil Wadimal maullah Wadimal nasir Ya Allah Kamu serahkan semua urusanku Jadi terus Banyain doa juga Allahumma la sahlah Illa ma ja'al ta'u sahlah Wa antatajah Husna i jasita sahlah Ya Allah Mudahkanlah segala urusanku Ya Allah Karena kesulitan itu datang darimu Ya Allah Maka mudahkanlah Jadi jangan Saya dah gitu tenang Jadi saya perbanyak cikirnya Jadi itu ya Hasbunallah Wadimal wakil Wadimal ma'al Wadimal nasir Pakai berapa Tarik Lima kali aja Tahan Lima kali lagi Hasbunallah Wadimal wakil Tetapi ditahan perutnya Dikencangin Lepas lagi Hasbunallah Jadi intinya itu Kelakuan itu Satus kali Wah luar biasa Fred Sob Akan tenang Terus Kemarin saya Saya juga kemarin Dapat tekanan Yang luar biasa Kencangnya Dari sahabat muslim saya Padahal dia salah satu pejabat Pokoknya Mudah-mudahan dia dengar Gayanya luar biasa Wah Udah gedikte sana Sini Gaya-gaya pejabat Ya salah satu Di sistem perbankan lah Wah Gayanya kayak pejabat Wah Gue ada ini Wah Ngomongnya juga saya Wah lu Gue gini Tentang mobil Ngancemnya luar biasa Terakhir yang ngomong saya Ini muslim pak Saya tidak bakal Gini-gini Pak ini harus gini Saya bawa misi negara Gini-gini Apa misi negara Bapak baca undang-undangnya Seperti ini Wah gila Sampai saya Baga bisa ngomong Saya kalah Saya takut Kaga Biarin aja Kenapa Saya yakin Saya punya Allah Serahkan semuanya Ma'ala Allah Bikin intinya apa Kita Melakukan jihad Segala macam-macam Mau bebas riba Ya gak apa-apa Apa yang terjadi Biarlah terjadi Kalau belum terjadi Ya gak apa-apa Ngomong aja Terus-terus aja Saya minta ma'ala Sang pemilik Bumi dan langit Jadi ketika Sebenarnya gitu Saya langsung Ngatang melakukan Antispasi Kalau seadanya saya Kayak ini Gak apa-apa Kehilangan juga Gak apa-apa Biarin aja Karena Semua yang kita miliki Itu milik Allah Jadi Ngadapi orang-orang Yang Makanya Kalau saya sekarang Ditraktir oleh orang Yang Kayak-kayak gitu Gak makan mau Kasih makan juga gak mau Kasih minum gak mau Seribu perak pun gak mau Najis Kenapa Bagi saya Saya masih bisa milih Jadi Dia ngomong Saya ini muslim pak Saya akan gini-gini Tapi tetap aja Nakannya luar biasa Gak usah ngomong muslim Mengomong muslim lah Jadi kalau anda masih Bergerak di sistem keuangan Yang riba Yang zolim Yang gimana Itu Cepat-cepat keluar Atau setidaknya anda peringan Sahabat-sahabat anda yang lain Saudara-saudara muslim yang lainnya Jadi riba itu luar biasa Bayangin Kemarin saya Karena ternyata Restrak itu Kalau udah masuk ke LPS Atau apapun Itu hanya dilihat Hanya restrak terakhirnya Jadi bayaran kita yang lalu Itu dia ngomong Gak bisa diapa-apain Padahal kalau dilihat Itu Hampir lunas Tiga setengahnya Dan dia Wah luar biasa Pak Lihat Saya tuh Bisi negara Gak peduli saya Gimana-gimana Jagoan bro Friend Gak apa-apa Jadilah jagoan anda Anda jadi jagoan Nanti lihat Allah akan memberikan Laknat pada anda Laknatullah Ini kalau anda Seperti itu Ya biarin Jadi Niimatilah kekuasaan anda Selagi anda bisa Semoga Allah Menurunkan azab Bagi anda Atau anda bisa sadar Sebelum anda sadar Atau anda sadar duluan Kenapa Tidak ada gunanya Anda mau gaji berapapun Tidak ada gunanya Anda mau Sehebat apapun Tidak ada artinya Naka jahannam itu luar biasa Api neraka itu luar biasa Saya sakit hati Kaka Dia apa-apa yang Hilang ini Gak apa-apa Ikhlas saja Lillahi ta'ala Saya baca doa Sebut Allah Jadi itu saya serahkan semua Jadi intinya apa Seger lagi Sekarang seger Seger lagi Biarin aja Saya gak pernah Bikirkan hari esok Karena hari esok itu Masih gaim bagi saya Yang saya nikmati sekarang Saya masih bisa makan pecol Tadi habis naji Jadi bagi anda Yang sering kecewa Dikecewakan orang Dikecewakan sistem Dikecewakan apapun Nego Gagal segala macam-macam Jangan putus asa Terus aja nego Kehilangan apapun Minta sama Allah Yang lebih baik Jadi ketika saya Ketika saya ditekan seperti itu Saya bilang ya Ketika saya gak dapat Ya Allah gak apa-apa Ya Allah sekiranya Saya kehilangan A, B, C, D, F, G, H Saya ikhlas ya Allah Kalau itu bisa menghapus Dosa riba saya Tapi ya Allah Berikanlah kesehatan Pada saya dan istri saya Angkatlah segala sakit Saya dan istri saya Berikanlah umur yang barokah Pada saya dan istri saya Ampunilah segala dosa Saya dan istri saya Ya Allah Karena yang berbuat ini Kan saya dan istri saya Jadi intinya Riba ini Mudah-mudahan bisa ngapusin Meskipun sekilangan apapun Dan ya Allah Berikanlah saya ganti Yang lebih baik Berkali-kali lipat Lebih barokah Daripada yang ini Yang saya punya Ya udah gitu Mungkin Anda ngomong Oh Captain NAC Gitu ya Captain kan udah Udah punya segalanya Udah punya kaya Udah gini-gini Enggak friend So Saya juga sama Semakin tinggi seseorang Itu egonya akan tinggi Rasa sakitnya Akan lebih sakit Tapi apa Alhamdulillah Karena kebiasaan Saya udah pasrah Sekarang ini Jadi pasrahkan aja Jadi Anda jangan lihat Ukur sesuatu Sepatu Anda Dengan sepatu saya Atau sepatu yang lain Pasti beda ukurannya Tapi Allah maaf Dilihat itu Gak perlu melihat Fokus kesana Kita fokus pada Dari kita sendiri Ketika kita ditekan Dengan perasaan GAM tadi Bahwa kita kecewa Dengan kenyataannya Kita terima aja Padanya Pasrah sama Allah Ridha atas ketapan Allah Dan percaya Allah Memberikan hal yang terbaik Bagi kita Kalau kita kehilangan sesuatu Insya Allah Allah akan ganti Yang lebih baik Dan jadikan Musibah ini Sebagai penghapus Dosa kita Mengangkat Keberkahan kita Menjadi lebih baik lagi Dia seperti itu Menghilangkan sakit Mencaput musibah Yang kita hadapi Bagi orang-orang seperti ini Seperti Anda Yang masih kerja Sisi perbankan Dan yang lainnya Mau di LPS Kayak mau dimana Kayak mau di Ini lain Kalau Kobatlah pada riba Riba itu luar biasa Yang Anda lakukan Luar biasa Luar biasa Salahnya Kalau Anda masih Lakukan itu Ingat Tidak ada keberkahan Dalam disini Itu ya Itu siapa Kalau itu Bapak itu Jadi Begitulah dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih